Bahwa sekelas R5 ini langsung yang baru segera main di wilayah tugasnya masing-masing. Karena ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan, yaitu vaksinasi masal yang kegiatan BPKM dan lain-lainnya, itu harus segera dimainkan oleh Kapolus Kapoluban. Sehingga tadi sudah jelas, Kapolda menyampaikan diamanatnya setelah R5 ini langsung kembali ke wilayah tugasnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kira-kira dalam mensuksesikan vaksinasi ini sendiri, target-target capaian dari Kapolda sendiri sudah terpenuhi atau belum? Kalau target capaian, kita ada target tersendiri yang diperintahkan oleh Mabes Kori, yaitu ada namanya vaksinasi merdeka. Di mana target kita mencoba untuk membuat 70% dari 70% jumlah peluduk yang wajib vaksin. Sehingga diharapkan dapat mencapai herd immunity. Nah ini kita melaksanakan di wilayah-wilayah semua pores, dilaksanakan bekerjasama. Karena vaksinator kita yang terbatas, sehingga harus bekerjasama dengan TNI, NAPES, dari Pemda, Puskesmas, dan relawan-relawan yang berkompeten dalam kegiatan vaksinasi tersebut. Kalau untuk sampai nanti dalam rangka hut kemerdekan ERI yang ke-76 sendiri, apakah Polri punya pergerakan untuk mencapai target ini bisa berhasil? Sekarang mulai kemarin sampai dengan tanggal 31 Agustus, Polri termasuk Kolde Kau Barat ada target vaksinasi merdeka, yaitu mencapai 70% daripada 70% jumlah penduduk yang mengwajib vaksinasi. Seperti itu. Berarti kok kolde-kolde Kau Barat ini? Kalau kolde-kolde Kau Barat ini, selama ini kalau di Pemba Barat bekerjasama dengan TNI, NAPES, karena kita kurangkan vaksinator. Jadi selama ini kegiatan tersebut dilaksanakan bersama-sama. Mungkin di wilayah Manokor sendiri, Kores Manokornya gabung-gabung boleh gerai vaksinasi? Kalau kita punya Maruas di Bayangkara, Mas Di Bayangkara, posik-prosik, Kores-Kores pun bekerjasama dengan mas Kesmas dan kegiatan asistansi lain yang melaksanakan vaksinasi. Seperti Bintuni, bagaimana itu gabung ya? Karena vaksinatornya kan bersama sih. Siap, oke. Ada lagi? Pas? Kemudian, kegiatan ini udah kalian.